Kira-kira apa lagi ya amal ibadah yang bisa kita lakukan ketika perempuan lagi hate apa? Kamu tahu? Takut salah, soalnya udah pada ditunggu nih sama wanita-wanita muslimah yang solehah. Amin. Nah makanya langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. Ibadah apa saja yang diperbolehkan bagi wanita hate? Bagi setiap kaum hawa, khususnya wanita dewasa pasti mengalami datang bulan atau biasa disebut dengan hate maupun menstruasi. Selama kurang lebih satu minggu bagi wanita muslim tidak diwajibkan untuk melakukan amalan ibadah hingga ia suci kembali. Namun pemirsa tahukah anda, jika wanita muslim yang sedang menstruasi tetap diperbolehkan untuk melakukan ibadah? Karena Islam tidaklah melarang umatnya untuk beribadah selama tidak melanggar aturan yang ada. Karena setiap manusia dituntut untuk menjalankan ibadah selama hayat masih dikandung badan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firmannya yang berarti, Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Quran Surah Al-Hijjur ayat 99 Para ulama tafsir pun sepakat bahwa makna al-yaqin pada ayat ini adalah kematian. Dan pemirsa, lalu apa saja amalan ibadah yang boleh dilakukan bagi wanita hate. Namun sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, Ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu amalan ibadah yang dilarang dalam syariat Islam bagi wanita yang sedang menstruasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, wanita hate dilarang untuk melakukan ibadah sholat dan puasa. Dari Abu Syed R.A., Rasulullah SAW bersabda, Bukankah bila si wanita hate ia tidak sholat dan tidak pula puasa? Itulah kekurangan agama si wanita. Mutafakun al-layi, hadis rewet Bukhari 1951 dan Muslim 79. Sementara bila dilihat dari segi medis, wanita yang hate jika menunaikan ibadah sholat akan menyebabkan banyak darah mengalir kerahimnya. Selama masa hate, diperkirakan wanita akan kehilangan darah sebanyak 34 ml. Maka jika wanita hate menunaikan sholat, zat imunitas atau ketahanan tubuh di tubuhnya akan hancur. Sebab sel darah putih yang memainkan peranan sebagai imun akan hilang di bawah bersama darah hate. Maka, jika seorang wanita sholat ketika hate, ia akan kehilangan darah dalam jumlah yang banyak. Dan apabila ini terjadi, seluruh organ tubuhnya seperti limpa dan otak akan diserang penyakit. Dan pemirsa, begitu juga dengan larangan berpuasa bagi wanita hate. Para medis menyarankan ketika dalam keadaan hate, wanita butuh istirahat dan mengkonsumsi makanan yang berkhasiat. Maka darah, magnesium, dan zat besi dalam tubuh yang berharga tidak terbuang begitu saja. Kedua, wanita hate dilarang untuk menjalani tawaf di Ka'bah. Hal ini pernah dialami oleh Aisyah ketika melakukan ibadah haji saat sedang menstruasi. Kemudian Rasulullah SAW memberikan panduan kepadanya. Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji, selain dari melakukan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Hadis Rewat Bukhari 305 dan Muslim 1211. Amalan ketiga yang dilarang bagi wanita hate adalah menyentuh musyaf atau lembaran Al-Quran. Baik seluruhnya ataupun hanya sebagian. Dan hal ini berlaku bagi hadis besar atau hadis kecil. Dan mengenai hal ini, Allah SWT berfirman yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surah Al-Waqiyah ayat 79. Dan pemirsa yang dimaksud musyaf adalah kumpulan wahdi Al-Quran dalam bentuk catatan tertulis. Keempat, wanita hate dilarang untuk melakukan iktikaf. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini, namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama. Bahwa wanita hate tidak boleh melakukan iktikaf. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Dan amalan kelima yang dilarang bagi wanita hate adalah melakukan hubungan intim. Allah SWT berfirman yang artinya, Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari hubungan intim dengan wanita di waktu hate. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sementara bila dilihat dari segi medis, melakukan hubungan intim di saat menstruasi berbahaya bagi pihak wanita maupun pria, karena dapat menyebabkan luka trauma di mulut rahim yang diakibatkan adanya infeksi. Selain itu darah adalah sumber makanan bagi kuman, maka banyak zat-zat makanan yang terkandung di dalam darah, dan apabila darah masuk ke dalam perut bisa menjadi medium yang sangat baik untuk perkembang biakan bakteri yang ada di tubuh. Nah, setelah kita mengetahui beberapa amalan yang dilarang bagi wanita hate, lalu amalan apa saja yang diperbolehkan baginya, berikut penjelasannya. Amalan pertama yang diperbolehkan bagi wanita hate adalah membaca Al-Quran tanpa menyentuh lembaran musaf atau lembaran Al-Quran. Selain itu dapat membaca Al-Quran dengan ponsel atau tablet yang ada konten Al-Quran, karena benda semacam ini tidak dihukumi Al-Quran. Sehingga bagi wanita hate yang ingin tetap menjaga rutinitas membaca Al-Quran, dapat menggunakan bantuan alat seperti komputer, tablet, atau semacamnya. Kedua, amalan yang boleh dilakukan wanita hate yaitu berzikir dan berdoa, baik yang terkait dengan waktu tertentu. Misalnya doa setelah azan, doa setelah makan, doa memakai baju atau doa hendak masuk kamar mandi. Selain itu, wanita hate diperbolehkan membaca zikir mutlak sebanyak mungkin, seperti memperbanyak tasbih, subhanallah, tahlillah, ilaha illallah, dan tahmid, alhamdulillah, dan zikir lainnya. Dan mengenai hal ini, para ulama sepakat, bahwa wanita hate atau orang junub boleh membaca zikir, fatawa syabakah islamiyah 25.881. Amalan ketiga yang diperbolehkan bagi wanita hate yaitu belajar ilmu agama, seperti membaca buku-buku Islam meskipun terdapat kutipan ayat Al-Quran. Namun para ulama sepakat bahwa hal ini tidak dihukum sebagaimana Al-Quran sehingga boleh disentuh. Atau amalan lainnya boleh mendengarkan ceramah dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Amalan keempat yang diperbolehkan bagi wanita hate adalah bersedekah, infak, atau amalan sosial keagamaan lainnya. Nah, kemudian amalan yang diperbolehkan bagi wanita hate yang kelima adalah menyampaikan kajian. Sekalipun harus mengutip ayat Al-Quran, karena dalam menyampaikan kajian, orang tersebut sedang berdalil dan bukan membaca Al-Quran. Pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai amalan ibadah yang diperbolehkan bagi wanita yang sedang menstruasi atau hate. Maka telah kita ketahui bersama, jika Islam tidak melarang umatnya untuk tetap beribadah, meski dalam kondisi apapun, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Wah, subhanallah ya, ini terus terang jadi ilmu baru, karena selama ini saya banyak tahu hal ya bahwa emang kalau lagi hate itu kita nggak boleh ke masjid, terus atau nggak, tadi juga dijelasin banyak sekali ada sampai hubungan, berhubungan dengan suami juga nggak boleh. Itu ternyata nggak cuma omongan secara medis atau mitos, tapi ternyata jelas di surat Al-Quran pun dijelaskan seperti itu. Jadi itu benar-benar sudah mutlak ya pemirsa ya hukumnya gitu. Iya, oke dan ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan ya amalan-amalan ya. Banyak banget ya. Sebenarnya diberzikir ya. Baca Al-Quran boleh, tapi mungkin tidak menyentuh kitab suci. Jadi misalnya sekarang kan udah zamannya smartphone dan yang lain-lain banyak sekali. Tuh, anak banget ya. Nah bisa lewat smartphone kita baca Al-Qurannya dari situ. Iya, oke. Semoga dengan adanya fasilitas ini kita juga jadi tidak mengurangi ya. Betul sekali. Tidak mengurangi beribadah kita. Justru lebih memudahkan ibadah pastinya. Iya, betul sekali. Nah baik pemirsa nanti setelah ini, kita juga punya tutorial jilbab. Nah buat perempuannya yang pengen tambahan lagi gimana ya cara mix and match jilbab ini biar makin kece dan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini. Sub indo by broth3rmax